Gila, gila, gila! Hello brother, brother fighter! Jumpa lagi di video kita akan membahas dan menggulas hasil dari pertandingan antara Adi Romintong melawan Jeremia Siregar ini pertandingan-pertandingan yang panas ini pertandingan yang gila ini semua bisa terjadi di MMA semua bisa terjadi di One Pride MMA wah gila bener-bener pertandingan panas yang terjadi pada hari Sabtu malam tadi cukup luar biasa membuat kagum para penonton termasuk saya sangat kagum dengan pertarungan antara kedua petarung nah, kita ulas pertandingan seperti apa pertandingan yang terjadi tadi malam ini dan kita lihat bagi siapa yang belum like like dulu yang belum subscribe subscribe dulu dan klik tombol lonceng yang berwarna hitam tentunya let's go fighter! oke brother bird fighter ini Jeremia Siregar melawan siapa lagi kalau bukan si champion Adi Rominto The Popeye di sudut biru Jeremia Siregar datang dengan gagahnya di sudut biru dengan gayanya dan dia merupakan memiliki kemampuan basic gulat dan dia adalah atlet gulat nasional dan tentu saja kalau untuk bermain ground memang ini dia jagonya dan ahlinya menggunakan striking keras dan 3 kali pemenangan dengan kuncian RNC ini adalah kelebihan Jeremia Siregar di pertandingan malam ini melawan Popeye Adi Rominto Manurung yang diudulakan oleh Jeremia Siregar memiliki kemampuan striking pukulan maupun main ground juga luar biasa ini si anak medan dengan lagunya dari Vicky Sianipar datang dengan gagahnya membawa sabuk belt luar biasa ini adalah champion flyweight tahun 2021 merupakan atlet nasional wushu dengan kemampuan striking keras nah ini adalah dua-duanya atlet ini tapi bedanya adalah satu atlet wushu satu atlet gulat di title fight kali ini Adi Rominto Manurung berasal dari Muaytai Bali atau by MMA dengan rekod pertandingan 8 kali menang 2 kali kalah dan 0 seri memiliki umur 26 tahun dan tentunya ini adalah petarung muda luar biasa menjadi seorang champion dan memiliki tinggi 168 dengan berat 56.7 diikuti oleh sudut biru Jeremia Siregar di posisi 3 dari bagasa si Jim dengan rekod 5 kali menang 2 kali kalah dan 0 seri memiliki umur 26 tahun ini sama-sama 26 tahun ini luar biasa petarung-petarung M1 Pride MMA ini petarung muda yang sangat bersinar nantinya di umur-umur 27 maupun di umur-umur 30 nantinya menurut beberapa ahli bahwa zaman kemasan petarung itu di umur 27 nah kita lihat nanti bagaimana penampilan Jeremia Siregar setelah mendapatkan champion kali ini memiliki tinggi 168 sedangkan Adi Rominto memiliki tinggi 100 sorry 160 sedangkan Adi Rominto memiliki tinggi 168 dan ini tentunya diuntungkan Adi sedikit untuk menjaga spacing dengan menggunakan striking maupun tendangan jarak jangkauannya lebih jauh dari Jeremia Siregar nah seperti apa pertandingannya bagi kalian belum like like dulu video ini dan bagi kalian belum subscribe subscribe mumpung gratis nah Jeremia Siregar dan Adi Rominto di awal-awal pertandingan mereka sangat bersiap sedia karena ini adalah pertandingan time fight yang ditunggu-tunggu oleh mereka dan para penonton tentunya nah kita akan melihat di pertandingan kali ini dengan wasitnya yaitu Soma jurinya disini adalah Budi Hermanto Junaidi Simbolon dan David Strum oke let's get it on di ronde pertama diawali serangan oleh Jeremia Siregar menusuk ofensif dengan tendangan dan spinning kick dari Adi Rominto Manurung ini luar biasa ini di pertandingan awal-awal mereka sedang mentes dan berusaha mencoba cari peluang disini mencoba-coba memukul dan menendang-nendang angin disini dan masih mencari celah dimana mendapatkan pukulan telak disini nah ini low kick low kick dikeluarkan high kick maupun low kick serta sedikit pukulan striking untuk mencari celah dimana kelemahan para pemainnya oke low kick low kick dikeluarkan oleh Adi Rominto tetapi tidak kena miss dan bisa dibaca pukulan dan tendangannya Adi Rominto masih bisa dibaca oleh Jeremia Siregar di ronde-ronde pertama masih testing-testing tendangan pukulan dan keluar lagi spinning kick dari Adi Rominto ini luar biasa sangat telak kalau kena tetapi dapat dibaca kembali oleh Jeremia Siregar kembali tendangan-tendangan dibalas oleh Jeremia Siregar tetapi kembali lagi menendang angin dan ini berbahaya karena posisi terjatuh ini bisa diserang tiba-tiba oleh Adi Rominto tetapi tidak diambil kesempatan oleh Adi Rominto karena terlalu buru-buru nantinya oke pukulan dan tendangan low kick masih dihantarkan pukulan-pukulan maupun percobaan tendangan masih bisa ditahan oleh Jeremia Siregar tendangan dilayangkan oleh Adi Rominto serta dibalas kembali oleh Jeremia Siregar dan dapat ditangkap oleh Adi Rominto ini merupakan kesempatan pukulan-pukulan maupun tendangan yang dilayangkan Adi Rominto masih bisa mengenai tetapi Jeremia Siregar dapat menangkap tendangan dari Adi Rominto disini dan dapat mengenai telak pukulan dengan tangan kanan strikingnya yang lumayan kuat nah disini terjadi grappling nah disini kemungkinan di tengah-tengah pertandingan ronde pertama Jeremia melihat ada peluang untuk bermain ground karena dia tahu bagaimana teknik permainan setelah membaca striking-striking maupun tendangan dari Adi Rominto nah disini percobaan untuk takedown dari Jeremia Siregar kepada Adi Rominto disini dan dapatkan posisi back mount dan hampir sekali didapatkan RNC tetapi kita lihat disini sudah hampir dalam tetapi kaki belum mengait dan kita berharap kaki ini mengait dan dapatkan RNC secara penuh nah tetapi masih Adi Rominto masih bertahan disini mengetahui trik untuk escape dari RNC disini oke tangan satu tetap dipegang dan tangan satu tetap mengait tangan satu Jeremia Siregar tetap mengait kepada leher disini dan tetap ditahan tangan kirinya dari Jeremia Siregar ditahan oleh Adi Rominto disini tetap untuk menjaga agar RNC tidak sepenuhnya masuk disini karena kaki sudah masuk mengait disini ini adalah 48 detik sebelum ronde pertama habis nah masih 22 detik sebelum ronde pertama habis masih di posisi kuncian seperti ini dan sampai akhirnya ronde pertama habis dan menuju ke ronde kedua disini terjadi tendangan-tendangan percobaan semakin panas dimana Jeremia Siregar tetap menusuk kembali dan mencoba untuk menekan-nekan lawannya Adi Rominto tetapi Adi Rominto tetap defense di ronde kedua ini tetap sedikit-sedikit sekali melayangkan pukulan mencari celah mencari peluang tetapi lebih banyak Jeremia Siregar mencoba men-try agar dimana-mana peluang itu dapat untuk men-take down Adi Rominto di ronde kedua ini dan Adi Rominto tetap menusuk disini ada kombinasi pukulan dan tendangan disini dilayangkan Adi Rominto tetapi Jeremia Siregar tetap membalasnya dengan pukulan maupun tendangan tapi tidak bisa mengenah kepada Adi Rominto tetap terli terbaca tendangannya oleh Adi Rominto disini tendangan dari Jeremia Siregar dapat dibaca sehingga ada kesempatan Adi Rominto memukul kepala bagian tetapi kita lihat disini ada kesempatan dan akhirnya ada kesempatan dimana Jeremia Siregar akan men-take down ketika Adi Rominto akan melayangkan Flying Knee atau Flying Kick ditangkap oleh Jeremia Siregar ini sangat berbahaya sebenarnya untuk Jeremia Siregar kalau terkena itu akan sangat dasyat efeknya dan dapat KO dan disini akhirnya dapat men-take down posisi si Adi Rominto nah di posisi ini terjadi posisi top dari Jeremia Siregar dan Adi Rominto di posisi di bawah ini sangat berbahaya dan sangat sulit sekali untuk keluar karena dimana basic skillnya adalah gulat dari Jeremia Siregar dapat mengunci lawannya agar tidak dapat naik nah posisi Mount didapat Ground and Pound dikeluarkan di 20 detik sebelum pertandingan habis dan akhirnya disini di di tekanan ini teruskan Ground and Pound oleh Jeremia Siregar tetapi ditolong akhirnya Adi Rominto ditolong oleh waktu di ronde kedua tetapi di ronde kedua ini memang luar biasa Jeremia Siregar mendominasi di pertandingan kali ini di pertengahan-pertengahan ronde kedua oke kita menuju ronde ketiga di ronde ketiga nah ini adalah posisi hampir akan flying knee hampir flying knee disini atau tendangan melompat disini flying kick disini terjadi tetapi dapat dibaca atau memang Adi Rominto menghindar dari grappling sehingga dia melompat kakinya gak kena nah disini adalah posisi dimana akhirnya Adi Rominto ini dapat di takedown oleh Jeremia Siregar tetapi masih bertahan disini saling berputar-putar badan agar tidak terjadi bermain ground menghindar Adi Rominto menghindar untuk bermain ground tetapi dipaksa oleh Jeremia Siregar disini tetap di carikan ke bawah nah disini ada pelanggaran yaitu kesalahan dari Adi Rominto menarik cage disana dan wasit memperingatkan dan mencoba memberikan posisi kembali keuntungan posisi yaitu posisi guard si Adi Rominto dengan side posisi side si Jeremia Siregar nah Jeremia Siregar sangat diuntungkan di posisi seperti ini karena memang sudah seperti posisi sangat diuntungkan untuk kemenangan disini nah dari faktor nilai juga Jeremia Siregar mendapatkan posisi lebih dari Adi Rominto sebenarnya nah di ronde ketiga ini semakin menggila Jeremia Siregar berada di posisi top tetap mengunci tetap menekan nah inilah yang membuat Adi Rominto tetap bertahan dan hampir kewalahan disini bagian knee atau apa namanya dengkul yang dilayangkan kepada badan atau rusuknya Adi Rominto disini cukup menyulitkan juga disini dikeluarkan oleh Jeremia Siregar serta tekanan-tekanan sikut atau elbow dilayangkan kepada Adi Rominto nah di posisi ini Adi Rominto tetap bertahan dan mencoba bagaimana stamina Jeremia Siregar dapat habis memang menyiapkan untuk ronde keempat dan ronde kelima sepertinya ini strateginya dari Adi Rominto nah disini sudah mulai kewalahan dengan elbow-elbow yang dikeluarkan serta tekanan-tekanan kepada leher dari sikutnya Jeremia Siregar ini membuat menyulitkan juga ini Adi Rominto hampir kewalahan ini padahal strateginya digunakan untuk menghabiskan stamina atau nafas dari Jeremia Siregar nah disini masih berada di posisi di bawah terjepit sehingga habis diselamatkan oleh waktu ronde ketiga kita menuju ke ronde 4 ronde ketiga ini memang dominasi sudah kemungkinan dari awal-awal pertandingan ronde ketiga Jeremia Siregar mendominasi pertandingan disini yaitu posisi top sedangkan bermain ground ini sudah memang sudah kunciannya dia sehingga Adi Rominto sudah terkunci di bawah ini yang membuat sulit untuk melawan bahkan dari segi nilai Jeremia Siregar mendominasi di ronde ini kita menuju ronde 4 semakin menggila semakin menusuk Jeremia Siregar tetap beroptimis serta berambisi untuk mendapatkan gelarnya yaitu dengan menusuk dengan tendangan serangan-serangan high kick maupun pukulan tetapi Adi Rominto tetap membalas meng-counternya dengan pukulan nah disini ada serangan-serangan dari Adi Rominto yang sangat telak sebenarnya kalau mengenai Jeremia Siregar dan dapat kalah tetapi disini masih bisa di-counter oleh Jeremia masih bisa dibaca pukulan ini mengenai dan disinilah kemenangan si Jeremia Siregar yaitu tendangan lompat nah di posisi ini tendangan lompat ini yang membuat Jeremia Siregar menang kita lihat oke disini seperti kalian lihat brother-brother fighter di posisi ini ada kaki yang mengenai bagian dada dada sebelah kanan sangat kuat ini sangat kuat sehingga mengakibatkan pernafasan ataupun stamina ataupun badan si Adi Rominto ini tidak dapat melanjutkan pertandingan seperti kita lihat disini oke seperti kita lihat disini tidak dapat melanjutkan pertandingan disini sudah tangannya sudah memberikan posisi stop tetapi Wasid masih belum tahu kalau Adi Rominto disini tap out di bawah di ground terduduk ini masih bisa diketahui oleh Wasid tapi tangan sepertinya memberikan kode untuk berhenti mungkin kesakitan karena sehingga tidak bisa memberikan informasi nah disini masih menyerang Jeremia Siregar masih menyerang tetapi Wasid langsung memberhentikan pertandingan dan memenangkan Jeremia Siregar di pertandingan kali ini ini luar biasa pertandingan mengharukan dimana Adi Rominto sang lawannya sang champion merupakan seorang idolanya dari Jeremia Siregar ini merupakan pertandingan yang luar biasa dan pertandingan yang panas membuat kami semua para penonton luar biasa berdebar-debar siapakah yang menang karena di MMA siapapun boleh apapun boleh terjadi dan siapapun boleh menang disana oke kali ini kemenangan di pertandingan kali ini dimenangkan oleh Jeremia Siregar yang tentunya memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pertandingan kali ini nah selamat kepada Jeremia Siregar atas kemenangan tutelnya di juara flyweight kali ini nah tentunya akan ada tantangan-tantangan dari petarung-petarung lain untuk memperebutkan champion ini nah ini adalah PR atau tantangan bagi Jeremia Siregar untuk mempertahankan gelarnya di champion ini agar tidak menjadi gelar sekedar lewat seperti ramah spandi ataupun gelarnya lawan yang kalah malam ini oke selamat kepada para petarung terima kasih telah menunjukkan pertandingan-pertandingan luar biasa adi rominto juga bertarung luar biasa hanya saja tendangan yang sangat telak dapat membuat adi rominto berhenti sehingga menyerah di pertandingan kali ini oke segitu aja ulasan tentang pertandingan yang luar biasa total fight kali ini jumpa lagi di video berikutnya tetap sehat dan tetap semangat fighter bye bye fighter sub indo by broth3rmax